Hai teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore jadi teman-teman kali ini aku lagi panen Hai keladi-keladi cantik banget gemes banget jadi sebenarnya ini bukan panen teman-teman ini tuh keladi yang salah metan makanya aku bongkarin semua ini kubongkarin semua mau digantiin media tanam ini rumpun-rumpun isinya banyak banget dalam satu dalam satu potnya tadinya tapi ini kubongkar temen-temen jadi kenapa dibongkar soalnya akarnya itu pada busuk temen-temen kemarin pas aku mindahin ini aku tuh salah pakai media tanam sebenarnya bukan salah cuman karena aku kehabisan media tanam jadi aku pas mindahin ini aku tuh pakai media tanam yang asal-asalan temen-temen pas itu aku pakaiin media tanam bekas media tanam yang udah dipakai aku pakai lagi buat mindah-mindahin akhirnya kurang bagus dan ini keladinya belum belum cukup gede-gede tapi akarnya udah busuk-busuk dan jadinya terpaksa kubongkarin nanti ini kupisahin satu-satu nih ini rumpun-rumpun isinya banyak banget ini padahal udah lama ini udah sekitar umur 4 bulanan harusnya mereka itu sudah besar-besar oh seandainya pas ditanam tuh media tanamnya enggak salah cuman karena ini media tanamnya salah akhirnya mereka bantet enggak besar-besar terus akarnya pada busuk deh jadi teman-teman kalau media tanam bekas itu jangan dipakai lagi ya soalnya kurang bagus ini nanti ku kasih kupindahin satu-satu terus pakai media tanam yang baru oke teman-teman aku mau ngeracik dulu media tanamnya terus ini ini nanti mau kurendem dulu pakai fungisida sama apa ya sama vitamin B1 aku mau rendem dulu pakai fungisida sama vitamin B1 oke jadi teman-teman sebelum ini kita tanam ulang ini mau kurendem dulu pakai vitamin B1 nih vitamin B1 sama fungisida merek antrakol ya teman-teman kenapa harus direndem dulu pakai vitamin B1 sama fungisida soalnya tadi kan akarnya pada busuk fungsi dari fungisida itu buat mencegah biar semakin enggak parah busuknya ya teman-teman terus kalau vitamin B1 itu biar ini fungisida ya kalau vitamin B1 nya itu biar tanaman keladinya itu enggak stress teman-teman minggir-minggir nah jadi kita rendem aja dulu nih teman-teman bikin ya ini di rendem sekitar ya 10-15 menit mungkin enggak papa udah kayak nyuci sayuran aja ya nih tuh cantik banget sumpah ini kerjaan berat banget kalau misalnya mindah-mindahin dari semayan itu lebih gampang daripada harus nanam ulang kayak gini daunnya saya rusak nggak papa teman-teman nanti rusak juga tumbuh lagi nanti juga sebagian daunnya bakalan aku potongin jadi rusak nggak papa nanti tinggal ditanam ulang mereka akan tumbuh lagi cantik lagi jadi kalau misalnya temen-temen tuh keladinya tiba-tiba rusak akarnya busuk us nggak usah stress stress tinggal dipongkar aja dan ditanam ulang Oke sementara ini kurendam sekitar 10-15 menit aku mau nyiapin dulu media tanamnya ya temen-temen dan video in juga buat kalian biar kalian semua ngelihat ya aku pakenya tuh media tanam apa aja ini biarin dulu direndam selama 10-15 menit oke temen-temen kita mulai ngeracik media tanamnya ya jadi media tanamnya pakai media tanam yang andalan aku ini ada sekam mentah yang udah di fermentasi seperti biasa aku tumbuh pakai takaran takaran ya temen-temen aku ngasal aja perbandingannya satu-satu aja sama daun bambu jadi nanti aku pakai media tanamnya tuh cuma dua komponen aja ya sekam mentah ini sekam mentah yang udah di fermentasi sama daun bambu ini sekam mentahnya untuk perbandingannya satu-satu temen-temen kita pakai satu-satu aja ini daun bambu yang sudah lapuk dan sudah aku cacah ya temen-temen disini aku nggak pakaiin apa itu namanya pupuk kandang soalnya keladinya masih kecil-kecil jadi kalau misalnya dipakaiin pupuk kandang tuh takut akarnya tambah lonyot temen-temen nah segini dulu aku aduk aduk sampai merata kalau misalnya kurang ya tinggal ditambahin kayak gitu aja jangan selalu harus pas harus pas relax temen-temen kalau bergebun santai aja apalagi bergebun yang keladi itu sebenarnya mudah banget yang penting nutrisinya dapat airnya cukup sinar mataharinya cukup insya Allah kalau keladinya temen-temen bakalan cantik-cantik Oke ini sudah aku aduk jadi aku mau bawa kesana aja ya biar terang nanamnya disana aja di luar oke aku matiin dulu nanti sambung lagi di luar nah temen-temen ini udah aku rendam selama 10-15 menitan tadi sekarang udah siap buat kita tanam terus temen-temen ini kan rumpunan ya isinya banyak nih jadi kupertel-pertel ini satu-satu kayak gini nanti tinggal ditanam lagi nih Oke kita mulai tanam aja sampai bergerak-gerak oke sebentar ya iya nah tanamnya tanamnya kayak gini aja satu-satu aja kita isi terus nanti jangan lupa dikocor ya temen-temen jangan lupa dikocor susah ya temen-temen ya aku predilin dulu aja deh nih bagus banget nih aku buangin daunnya yang apa kurang-kurangin aja daunnya biar nanti cepet tumbuh daun baru nih oh ya temen-temen ini tuh silangan dari auntumbres jadi keladinya tuh cantik-cantik banget terus cara misahinnya ya tinggal dipeletek-pletek gini aja nih tuh ya bisa tuh kayaknya kalau misalnya aku tanemnya di video info ini bakalan durasinya kelamaan ya temen-temen nih daunnya ku buangin biar nanti cepet tumbuh daun-daun baru nggak usah sayang nggak papa ini kecil banget tapi cakep banget nih Wow nih daunnya ku kurang-kurangin ya temen-temen biar nanti ini cepet cepet-cepet besar cepet tumbuh daun baru hai 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 cantik banget warnanya ini temen-temen ini tuh keladi tanem dari biji tapi bisa merumpun seperti ini jadi untungnya tanem keladi dari biji tuh kayak gitu dia tuh cepet banget merumpun rimbun beda dengan tanam keladi dari cacahan lama rimbunnya ini tanem dari biji masih sekecil ini aja udah merumpun isinya banyak nih satu dua tiga empat ya jadi panen ini limut banget kecil banget ya Allah ya ini udah sore loh temen-temen udah jam empatan kayaknya nggak keburu kalau misalnya aku tanam sekarang ini ditanam besok juga nggak papa nggak akan mati tenang saja oh ya Allah gemes cantik banget nggak keburu temen-temen udah jam 4 sore nggak keburu aku tanam sekarang besok kayaknya ini hari ini aku pisah-pisahin aja nanti ke paling bisa nanem berapa ini ternyata banyak banget kalau dia udah macam lea sawi aja nih gini aja ya misah-misahinnya ya patah ayo kemarin aku habis panen biji order temen-temen enak-enaknya kayak gini nanem keladi dari biji cepet merimbun ini besok kita tanam sekarang udah sore belum sholat ashar belum mandi tanam besok aja nih akarnya habis gundul busuk semua temen-temen aduh cantik luar biasa aduh ya Oke aku tanam dulu buat contoh aja ya soalnya enggak bakal selesai semua ini media tanam aku pakainya daun bambu busuk sama sekam mentah aja cara nanam kayak gini buangin aja daunnya biar cepet tumbuh daun baru eh salah nah gini aja oke 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 dah Oh ya kayak gini ya temen-temen nanamnya terus nanti tinggal disirim kocor dan aku segini dulu aja videonya karena udah kesoren aku belum mandi nih nih biarin buat kerjaan besok Oh besok videonya kita sambung lagi aja nanam ini buat video selanjutnya aja ya temen-temen jadi video kita kali ini segini aja dulu terima kasih udah nonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai nah temen-temen jadi ini udah aku tanam maaf banget kemarin pas nanam tuh nggak sempet di video ini ya jadi ini kurang lebih dua hari setelah tak tanem mereka udah seger-seger lagi ini cuma perlu dimasukkan ke sungkup aja nanti dia akan cepet sekali rimbun lagi ya temen-temen ya teman-teman terima kasih di Terima kasih.